Warih Andono, Sekretaris Komisi ADPRD Kabupaten Sidoarjo, akhirnya turun langsung ke makam Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, lantaran adanya polemik yang tak kunjung selesai terkait pembongkaran ratusan makam milik warga oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Bersama perwakilan warga, Wari sependapat dengan warga atas kekecawaannya terkait pembongkaran makam yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, padahal belum ada tanah pengganti yang dijanjikan oleh pemerintah. Dia juga prihatin atas tindakan penumpukan ratusan jenazah dalam beberapa makam yang makamnya dibongkar karena belum ada tanah pengganti. Oleh karena itu, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi karena bagaimanapun menurutnya yang hidup tetap harus menghormati yang sudah mati. Oleh karena itu, Warih berharap agar pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperhatikan polemik yang terjadi di makam Desa Waru. Dia berharap agar Pemkap Sidoarjo segera merealisasikan tanah pengganti untuk makam karena di lokasi makam sudah tidak ada sisa tanah lagi jika terjadi ada warga yang meninggal dunia. Setelah kami melihat langsung di lokasi, memang ini ada yaitu pemindahan makam daerah yang disebelah di sini dipindahkan, ditumpuk di belakang di sini. Seharusnya pemerintah daerah sebelum melaksanakan pemindahan harus menyiapkan tanah pengganti. Kalau memang sekarang sudah dimurjaskan, maka sebenarnya melakukan kegiatan itu melalui persekutu-sekutu yang berlaku. Seperti diberitakan sebelumnya, seluas kurang lebih 300 meter tanah makam Islam Desa Waru terdampak proyek Frontage Route yang melintas dari wilayah Kecamatan Waru hingga Kecamatan Buduran. Pemkap Sidoarjo telah menyelesaikan untuk ruas di Kecamatan Gedangan hingga Buduran dan tinggal penyelesaian di wilayah Kecamatan Waru yang nantinya akan terhubung dengan ruas jalan Frontage Route kota Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Al Ansari, melaporkan.